Yung Chang akan segera turun ke dunia nyata, dan informasi tentang dunia nyata telah dibocorkan di sekte abadi Yung Chang. Tetapi orang-orang dan kekuatan di dunia Yung Chang sama sekali tidak mengkhawatirkan dunia nyata. Itu hanyalah zaman kemerosotan Dharma. Ketika mereka tiba di dunia nyata, mereka akan mendominasi dan berkeliaran tanpa kesulitan. Dunia bawah di dunia nyata mungkin tampak seperti sampah, tetapi mereka lebih peduli tentang sekte abadi lainnya di dunia sembilan kuali lainnya. Karena mereka hanya bagian dari sembilan dunia, akan ada pembudidaya yang kuat di delapan dunia lainnya juga. Orang-orang di dunia Yung Chang perlu dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi para pembudidaya ini. Oleh karena itu, semua pasukan dan keluarga membuat persiapan mereka segera setelah berita dunia Yung Chang turun ke dunia nyata keluar. Semua keluarga dan pasukan telah mengubah sumber daya mereka menjadi kekuatan untuk menghadapi dunia nyata. Bahan logam diubah menjadi peralatan spiritual, rumput spiritual menjadi pil eliksir. Itulah alasan mengapa Master Alkemis dan Master Pandai Besi menjadi tokoh populer sementara pil dan senjata eliksir telah menjadi barang terlaris di toko-toko. Sebagai bengkel terbesar untuk memurnikan peralatan dan pil eliksir, berbagai Master Alkemis dan Pandai Besi bekerja di bengkel CNA, dan bisnis mereka luar biasa panas. Bahkan peralatan spiritual dan pil obat mujarab yang dipesan sebelumnya itu baru bisa tersedia beberapa bulan kemudian. Selama dua hari terakhir, banyak pelanggan berkumpul di pintu bengkel CNA. Sekilas, orang akan tahu bahwa mereka semua berasal dari keluarga yang memiliki kekuatan relatif besar di dunia Yongchang. Lokakarya Sein E. Mahal, dan bahkan para alkemis tak dikenal itu sombong. Karena mereka tidak dapat menerima bisnis sebanyak itu, kita tidak boleh membiarkan beberapa teman kita menderita saat mengantri untuk toko yang tidak bermoral seperti itu. Pria parubaya berambut panjang dari sekte Tianwen tersenyum dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, banyak orang yang tidak tahu tentang toko master itu. Kita harus membantunya mempromosikan tokonya. Empat pria dan tetua parubaya yang tersisa mengungkapkan senyum menyeramkan. Mereka berlima saling bertukar pandang saat mereka menyeringai satu sama lain. Mereka memperlambat kereta mereka dan berjalan perlahan menuju bengkel CNA. Aku tahu semua orang tidak bisa menunggu, tapi kalian harus menunggu. Butuh satu setengah bulan lagi sebelum giliranmu. Bengkel CNA adalah bengkel alkimia dan pandai besi terbesar di kota Yongchang. Tidak ada tempat lain yang sebanding dengan kami. Tapi kalian harus menunggu. Ketika kelima orang itu tiba di pintu, mereka mendengar staf berbicara dengan beberapa orang yang bertanggung jawab dari berbagai pasukan dan keluarga dengan arogan. Orang-orang dari berbagai kekuatan dan keluarga memiliki ekspresi yang bengkok, tetapi mereka tidak berani untuk marah. Lagi pula, mereka membutuhkan bengkel CNA. Oke, semuanya, antri saja dan itu sudah cukup. Yang dibutuhkan hanyalah satu atau dua bulan lagi. Jangan cemas. Pada saat ini, beberapa pria parubaya memberi tahu kerumunan di sekitarnya dengan tatapan tenang. Senjata dan pil obat mujarab dari Gunung Zen Liu sedang dalam proses penyempurnaan sekarang. Kalian tidak terburu-buru, tapi kami. Kata seorang lelaki tua kepada lelaki parubaya itu dengan dingin dengan ekspresi yang mengerikan. Haha, lebih baik daripada tidak mengantri. Pria parubaya dari met. Zen Liu terkeke pelan saat berbicara. Beberapa orang menoleh kelima pria di kereta. Dengan bibir ditarik, dia melanjutkan. Tidak seperti beberapa kekuatan yang bahkan tidak bisa mengantri. Hah, setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari Gunung Zen Liu, beberapa tetua di samping mengerutkan alis mereka dan mengintip ke samping ketika mereka melihat lima orang dari Sekte Tianwen. Gunung Zen Liu dan Sekte Tianwen adalah musuh, dan semua orang di tempat tahu tentang itu. Haha, Sekte Tianwen mengeluh bahwa waktu tunggu terlalu lama, dan mengatakan mereka tidak akan memperbaiki apapun di bengkel seini. Saya ingin melihat bengkel lain mana yang dapat menerima pesanan dalam jumlah besar selain dari bengkel seini. Staff di samping mengintip kelima orang dari Sekte Tianwen dan mengeluarkan peringatan halus ke seluruh pasukan. Para penanggung jawab pasukan memiliki perubahan dalam ekspresi mereka dan menarik napas dalam-dalam. Yah, kita bisa menunggu. Maaf untuk semua masalah. Ini adalah beberapa hadiah penghargaan. Beberapa dari mereka mengambil beberapa hadiah dan menyerahkannya kepada staff dengan ekspresi bengkok. Mem, staff Sain A Workshop mengangguk lembut dengan senyum lebar. Hah, pada saat ini, lima orang dari Sekte Tianwen yang baru saja tiba mendengar percakapan mereka. Mereka semua mengungkapkan semburat dingin dan jijik di mata mereka. Bahkan sebelum mereka sempat mencari masalah, pihak lain sudah mengganggu mereka. Hei, Sekte Tianwen, kemana tujuanmu? Sudahkah Anda menemukan Master Alkimia dan Pandai Besi? Sebelum lima pria dari Sekte Tianwen berbicara, pria parubaya dari Gunung Zenliu itu mengejek mereka karena kemalangan mereka. Gunung Zenliu dan Sekte Tianwen telah saling bertentangan selama berabad-abad. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan lawan mereka. Master Alkimia, Master Pandai Besi. Setelah mendengar cibiran mereka, ekspresi aneh muncul di wajah kelima pria dari Sekte Tianwen. Tentu saja kami melakukannya. Kami bahkan menyelesaikan peralatan spiritual dan pil eliksir kami. Haha, menarik. Beberapa pria parubaya dari MET. Zenliu terkekeh saat mereka melihat, mencemoh apa yang mereka dengar. Kalian hanya ingin bertindak tangguh. Siapa lagi di seluruh kota Yongchang, selain Bengkel Seine, yang memiliki Master Pandai Besi dan Master Alkimia. Haha, menarik. Staff Seine A Workshop mencibir setelah mendengarnya. Haha, kelima pria dari Sekte Tianwen juga tertawa terbahak-bahak saat mendengar sarkasme mereka. Dengan ekspresi tak terkendali di wajah mereka, mereka menatap langsung ke mata mereka. Jangan menganggap Bengkel Seine mendominasi seluruh kota Yongchang. Anda sekelompok anak nakal sombong. Bahkan anggota staff yang tidak penting berani bertindak kurang ajar. Nah, dalam hal pandai besi dan alkimia, Bengkel Seine adalah yang terbaik di kota Yongchang. Anggota staff itu menyipitkan matanya dengan kesombongan yang biasa di wajahnya. Beberapa orang marah karena mereka tidak dapat menemukan Master Alkimia dan Pandai Besi. Beberapa pria parubaya dari Gunung Zenliu sedikit mengangkat dagu mereka, berseri-seri, saat mereka menikmati penampilan bingung dari Sekte Tianwen. Beberapa penanggung jawab dari pasukan lain menggelengkan kepala perlahan saat mereka melihat Sekte Tianwen. Bagi mereka, mereka berlima terlihat seperti kehilangan akal karena panik. Apakah begitu? Kalian benar-benar percaya diri? Apakah menurut Anda Bengkel Seine mengatur seluruh pasar Yongchang? Seorang pria parubaya yang pemarah segera berdiri di atas kereta, menunjukkan ekspresi kurang ajar. Bocah kurang ajar. Apakah Sekte Tianwen membutuhkan Bengkel Seine untuk menempas senjata dan memurnikan pil untuk kita? Apakah Anda pikir saya peduli? Bengkel Seine hanyalah toko yang tidak bermoral bagi kami. Haha, aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang telah kami sempurnakan oleh seorang master. Jika tidak, kalian akan berpikir bahwa Bengkel Seine adalah satu-satunya toko di seluruh kota Yongchang. Desir, kakak-kakak, saat pria parubaya pemarah itu berbicara, dia berdiri di atas kereta kuda dan melambaikan tangannya. Embusan angin kencang membuka kotak-kotak di kereta kuda. Dengan ekspresi yang sangat kurang ajar dan sulit diatur, dia berteriak dengan keras, Apakah saya memerlukan Bengkel Seine, tempat penipuan, untuk menyempurnakan peralatan spiritual dan pil eliksir saya? Di mataku, kalian adalah sampah. Kalian sampah. Pria parubaya dari Sekte Tianwen kurang ajar dan sombong. Berdiri di kereta kuda saat dia berada di jalan paling makmur di kota Yongchang, dia berteriak keras kepada semua orang bahwa Bengkel Seine adalah sampah. Hanya sedikit orang di seluruh kota Yongchang yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ini karena dengan kekuatan dan kemampuan Seine Workshop, orang mungkin akan mati tertawa karena apa yang anda katakan. Namun, pria parubaya ini berdiri di atas kereta kudanya dan langsung membuka enam hingga tujuh kotak. Di dalam kotak-kotak ini terdapat berbagai peralatan spiritual dan pil eliksir yang dikemas rapat. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang di sekitar. Khususnya untuk kelompok di pintu masuk Seine Workshop. Karyawan Seine Workshop, beberapa pria parubaya dari Met, Zen Liu, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas beberapa pasukan lainnya. Mereka tercengang melihat berbagai peralatan spiritual dan pil ramuan di kereta kuda Sekte Tianwen. Mata mereka melebar dan mereka jelas tidak percaya apa yang mereka lihat. Ini, karyawan dari Seine Workshop itu tercengang. Ekspresinya berubah dengan cepat dan dia berteriak dengan dingin. Tes, kalian menipu diri sendiri? Atau mencoba menipu kami? Setelah menemukan sekumpulan peralatan spiritual dan pil eliksir dan menyerahkannya sebagai yang disempurnakan oleh Master Alchemist dan Master Pandai Besi. Sangat menarik. Sekte Tianwen benar-benar menggelikan. Apakah kalian menemukan sekumpulan pil eliksir dan peralatan spiritual untuk membuktikan kepada kami betapa bodohnya kalian? Pria parubaya dari Met, Zen Liu berkomentar dengan sinis. He he, kalian bisa memilih untuk tidak mempercayai kami. Itu sudah diduga karena kalian terlalu sombong. Pria parubaya dengan rambut panjang memandang kerumunan dengan dingin. Pada akhirnya, matanya tertuju pada beberapa kekuatan yang berdiri di samping. Sekte Tianwen kami tidak bebas dan konyol sejauh itu. Ini disempurnakan oleh Master Alchemist dan Master Pandai Besi yang kami temukan kemarin. Mereka dapat ditemukan di toko tidak jauh. Harga yang mereka tetapkan juga jauh lebih rendah daripada Zen E Workshop. Hah! Para pemimpin dari beberapa pasukan langsung mengerutkan kening dan jelas ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Seorang pria tua bertanya pada pria parubaya berambut panjang. Jika kami berbohong kepada kalian, semoga Sekte Tianwen kami dimusnahkan. Pria parubaya dengan rambut panjang itu menjawab. Hah! 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 Balasan dari pria parubaya berambut panjang itu mengejutkan seluruh penonton. Sumpah mematikan seperti ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Apakah benar ada toko dengan Master Alchemist dan Master Pandai Besi? Kejutan berseri-seri di mata lelaki tua itu saat dia mengejarnya lebih jauh. Apakah kalian masih berpikir bahwa aku bercanda? Biarkan aku membawa kalian ke sana. Setelah anda berada di sana, kalian akan tahu Zen E Workshop adalah tumpukan sampah. Pria parubaya itu berkomentar dengan sungguh-sungguh. Itu kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Para penanggung jawab beberapa pasukan bersemangat dan menyapa pria parubaya berambut panjang itu. Hah! Hah! Ayo pergi! Kelima pria dari Sekte Tianwen tertawa bangga, memutar kereta kuda mereka dan menuju ke toko Wangsian. Para pemimpin dari beberapa pasukan mengikuti di belakang tanpa ragu-ragu. Selain bengkel Zen E kami, toko lain mana di kota Yongchang yang memiliki Master Alchemist dan Master Pandai Besi? Ini tidak mungkin. Orang-orang dari Sekte Tianwen itu pasti merencanakan sesuatu. Karyawan Zen E Workshop sangat murung. Setelah melihat kerumunan yang pergi, mereka segera melapor ke toko. Ayo kita lihat, sekelompok pria parubaya dari Met. Zen Liu bertukar pandang dan jelas curiga terhadap keseluruhan kejadian. Ayo ikuti mereka dan lihat trik apa yang mereka lakukan. Ayo pergi. Sebuah kelompok mengikuti di belakang lima pria dari Sekte Tianwen. He he, kami telah membawa bisnis besar untuk Master itu kali ini. Jika berita toko Master keluar, apakah masih ada bengkel Zen E? Dibandingkan dengan toko Master, jelas bahwa mereka menagi berlebihan kepada pelanggan. Itu benar, itu benar. Kelima pria dari Sekte Tianwen menyeringai. Toko Wang Xian berjarak kurang dari seribu meter dari bengkel Zen E. Dalam waktu kurang dari tiga menit, masa sudah sampai di pintu masuk toko. Ayo, ikuti kami. Lima orang dari Sekte Tianwen melompat dari kereta kuda dan berbicara kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas beberapa pasukan di belakang mereka. Hah, kelompok yang terdiri dari tujuh hingga delapan orang melihat keseberang dan tertegun. Mereka menatap kosong ke toko yang telah dimasuki kelima pria itu. Ini, apakah ini toko seorang Master? Orang tua itu membuka mulutnya dengan kaget. Ayo masuk sekarang. Seorang pria parubaya ragu sejenak sebelum mengikuti lima pria dari Sekte Tianwen. Tuan, Tuan, ketika kelima pria dari Sekte Tianwen memasuki toko, mereka tidak melihat Wang Xian. Mereka segera berteriak memanggilnya. Apa masalahnya? Saat ini, Wang Xian sedang memurnikan pil eliksir. Tuan, kami telah membawakan Anda beberapa pelanggan. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Kelima pria dari Sekte Tianwen menyambutnya dengan hormat. Oh, bawa mereka ke lantai dua. Dia belum selesai dengan pil eliksir di hadapannya dan karena itu tidak bisa meninggalkan lantai dua. Ya-ya, kelima pria dari Sekte Tianwen menganggupkan kepala. Mereka menoleh ke penanggung jawab beberapa pasukan, tersenyum dan berkata, ikuti kami ke lantai dua. Hah! Orang-orang yang bertanggung jawab atas beberapa pasukan melihat sekeliling toko dan mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka melihat orang-orang dari Sekte Tianwen dan sedikit penasaran. Di antara orang-orang dari Sekte Tianwen, ada seorang ahli Buding Rilem. Namun, dia masih sangat hormat beberapa waktu lalu. Di seluruh dunia Yongchang, selain para dewa, hanya seorang master yang pantas mendapatkan penghormatan seperti itu. Tujuh hingga delapan dari mereka tidak ragu-ragu saat mereka mengikuti lima pria dari Sekte Tianwen ke lantai dua. Bukankah ini sedikit terlalu rusak? Mengapa seorang master menjadi? Dengan pertanyaan di benak mereka, kelompok itu menuju ke lantai dua. Namun, mereka langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat di lantai dua. Luasnya kira-kira masih sama 30 meter persegi. Apa yang bisa mereka lihat? Ada berbagai kotak berisi berbagai bahan. Sebuah kotak penuh dengan logam level 11, kotak obat spiritual level 6. Ini sangat mengejutkan mereka. Masing-masing dari mereka adalah penanggung jawab salah satu dari beberapa kekuatan di dunia Yongchang. Meskipun mereka mungkin bukan pasukan elit, mereka pasti tidak lemah. Namun, jika seseorang meminta mereka untuk mengeluarkan materi sebanyak itu, mereka tidak akan dapat melakukannya. Namun, mereka ditempatkan dengan santai di dalam kotak di lantai dua. Materi-materi ini berasal dari keluargamu. Jangan bicara dan tunggu master menyelesaikan pemurniannya. Kelima pria dari Sekte Tianwen sangat senang ketika mereka melihat kelompok di belakang mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kerumunan memandang ke arah Tuhan di tengah dengan kaget dan kagum. Namun, mata mereka membelalak sekali lagi karena ketidakpercayaan membuat mereka kewalahan. Seorang pria muda, yang bisa dengan mudah dianggap sebagai remaja, terlihat di tengah ruangan. Pada saat ini, dia sedang memurnikan pil eliksir dengan kecepatan tinggi. Dengan Art of Water Refining yang memikat, lengannya berayun cepat di depannya. Di hadapannya dan yang lainnya adalah pil eliksir yang terbentuk dengan kecepatan luar biasa. Setiap pil mengandung energi yang sangat besar. Mereka akrab dengan jenis energi ini karena berasal dari pil ramuan level 6. Pil ramuan level 6 dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan para ahli dan rilem. Namun, hanya alkemis tingkat master yang dapat menyempurnakan pil eliksir level 6. Bentuk, bentuk. Wang Sian berpura-pura menjadi seseorang yang hebat saat dia berteriak sementara pil eliksir dengan cepat terbentuk di hadapannya. Selesai. Dia berteriak lagi ketika empat pil obat mujarab terbentuk di tengah cahaya redup. Seketika, ruangan itu dipenuhi aroma obat. Semua orang tersentak tanpa sadar. Pil ramuan tingkat 6. Pil ramuan tingkat 6. Tuan, dia benar-benar Tuan. Berbagai incas mau tidak mau menyipitkan mata mereka saat mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Pemuda ini terlihat terlalu mudah untuk menjadi master alkimia. Dia adalah master yang bahkan keluargamu telah menyerahkan materi mereka untuk memurnikan pil eliksir. Ekspresi hormat muncul di wajah semua orang. Siapa yang ingin menyempurnakan peralatan spiritual atau pil eliksir? Dengan mengayunkan lengan, Wang Sian menempatkan empat pil eliksir dalam wadah batu giok di dalam peti. Mereka memperhatikan bahwa wadah batu giok sudah diisi dengan semua jenis pil eliksir. Tuan, Tuan, kami-kami ingin Anda memperbaiki pil eliksir. Satu demi satu, para serdadu dari berbagai kekuatan menjadi bersemangat dan segera berbicara. Apakah kamu tahu harganya? Wang Sian berdiri dan berkata. Harga, semuanya membeku sesaat sebelum mereka menoleh kelima orang sekte Tianwen. Dua set bahan untuk satu peralatan spiritual. Empat pil obat mujarab untuk tiga set bahan pil obat mujarab. Tidak ada biaya tambahan lainnya. Kata lima pria dari sekte Tianwen kepada para penanggung jawab saat mereka sedikit mengangkat kepala. Apa? Astaga, itu-itu sangat murah. Bagaimana-bagaimana ini mungkin? Ini jauh lebih murah daripada bengkel Sianye. Semua orang yang bertanggung jawab tertegun saat mereka melebarkan mata mereka dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Ya, ini harganya. Bawa materi Anda jika Anda menginginkan layanan. Saya akan menyiapkan semua peralatan spiritual dan pil obat mujarab Anda dalam waktu setengah bulan. Kata Wang Sian dengan acuh tak acuh. Ini guru. Besar. Kami akan membawa materinya sekarang. Tuan, Anda menawarkan layanan yang begitu terjangkau. Anda adalah master hebat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan St. E. Workshop. Penanggung jawab berbagai pasukan menjadi gila. Sial, dibandingkan dengan St. E. Workshop, master ini bukan hanya seseorang yang hebat, tapi juga seorang suci. Mereka bisa menghemat setidaknya 60 ribu, atau hingga ratusan ribu batu spiritual dibandingkan dengan bengkel St. E. jika mereka menyerahkan materi kepada master ini. Membandingkan mereka berdua, St. E. Workshop tidak lain adalah toko yang tidak bermoral. Hei hei, bagaimana kami bisa membandingkanmu dengan St. E. Workshop? Bengkel St. E. benar-benar sampah di depan Anda, sang master. Lima pria dari sekte Tianwen segera mengjilat sepatu botnya. Lokakarya St. E. Wang Sian menoleh ke kerumunan saat dia mengingat kunjungan terakhirnya ke St. E. Workshop. Ketika dia memikirkan dua tuan, Xuan Huo dan Qing Ming, rasa dingin muncul di matanya. Dia berkomentar dengan jelas, bengkel St. E. memang sampah. Pada saat ini, orang-orang dari Met, Zen Liu, seorang alkemis dan anggota staf dari bengkel St. E. yang mengikuti di belakang, masuk ke toko bersama. Mereka melihat sekeliling dengan pandangan menghina. Toko sekecil ini sebenarnya bisa menampung seorang master. Benar-benar lelucon, sang alkemis dari St. E. Workshop diejek. Benar-benar toko sampah. Tuan apa, beberapa pria parubaya dari Met. Zen Liu mengejek. Lokakarya St. E. memang sampah. Pada saat ini, suara tanpa ekspresi datang dari lantai dua, yang menggelapkan ekspresi staf dan alkemis dari bengkel St. E. Siapa yang berani menjelek-jelekkan bengkel St. E. kita? Apakah kamu ingin mati? Tanpa ekspresi apapun, alkemis dari St. E. Workshop berteriak ke tangga. Hehehe. Setelah mendengar suara dari lantai bawah, Wang Sian terkeke dingin. Usir mereka. Mereka yang ingin memurnikan peralatan dan pil eliksir, membawa bahannya akan berhasil. Ia tuan. Penanggung jawab segera berbicara dengan hormat. Wang Sian menganggup dan melanjutkan pekerjaannya. Berbagai penanggung jawab dan lima pria dari sekte Tianwen saling bertukar pandang saat mereka berjalan menuruni tangga. Gup-gup bodoh mana yang berteriak di toko tuan? Salah satu petugas berteriak dengan dingin. Siapa kalian? Beraninya kau mengatakan bengkel St. E. adalah sampah. Apakah anda mencari kematian? Alkemis dari St. E. Workshop tidak mengenali sekelompok orang saat dia menatap belati ke arah mereka dengan mata dingin. Namun, anggota staf bengkel St. E. dan beberapa pria parubaya dari bengkel St. E. terkejut. Jadi bagaimana jika saya mengatakan bengkel St. E. adalah sampah? Mencoba menghentikan orang berkomentar ketika kamu memang sampah. Aura besar mulai melonjak di sekitar beberapa kekuatan yang bertanggung jawab. Pada saat ini, mereka benar-benar mengabaikan bengkel St. E. Baru saja, mereka benar-benar membutuhkan bantuan dari St. E. Workshop. Tetapi bahkan seorang anggota staf dari St. E. Workshop berani menunjukkan sikap dan tindakan mereka dengan berani. Mereka sudah lama menahan amarah mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkan bantuan dari St. E. Workshop, mengapa mereka menelan ini? Sekarang mereka telah menemukan seorang master yang menawarkan harga yang lebih terjangkau daripada bengkel St. E. Dan waktu tunggu yang lebih singkat, mengapa mereka harus menghadapi seorang alkemis yang tidak penting? Atau bahkan kekaryawan, mereka bertanggung jawab atas berbagai kekuatan. Saat semua orang berbicara, mereka berjalan menuruni tangga dengan mata sedingin es, menatap tajam ke arah dua orang dari St. E. Workshop dengan amarah. Kami mengatakan bengkel St. E. adalah sampah, dan Anda bertanya apakah kami sedang mencari kematian kami? Seorang lelaki tua menyapukan matanya yang tanpa ekspresi ke arah mereka berdua, meledakkan aura dan penindasan dalam jumlah besar yang ditujukan langsung ke arah mereka. Apa, kamu kalian? Alkemis dari St. E. Workshop memiliki perubahan besar dalam ekspresinya saat dia melihat mereka dengan ketakutan. Serahkan barang-barang yang kami berikan padamu, bocah. Orang tua itu mengarahkan pandangannya pada anggota staf dengan jijik. Kalian tidakkah kalian ingin peralatan dan pil kalian dari St. E. Workshop? Kalian! Mata staf melebar dengan keheranan saat dia mengeram dengan tatapan canggung. Lokakarya St. E. yang sampah. Orang pembawa sial, pil eliksir dan peralatan spiritual di sini jauh lebih murah daripada kalian. Mengapa kami harus pergi ke tempatmu? Seorang pria parubaya tidak dapat diganggu ketika dia berteriak kepada mereka, keluar dari sini sekarang, dan jangan mencemari tempat ini, sampah dari bengkel St. E. Kalian! Kalian! Sang alkemis dan anggota staf dari St. E. Workshop memucat saat mereka melihat mereka dengan terkejut. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu kepada St. E. Workshop? Mengapa sikap mereka berubah begitu cepat? Ketika alkemis dan karyawan St. E. Workshop berjalan keluar dari toko dengan getir, mereka sedikit tidak sehat. Sebagai seorang alkemis dari bengkel St. E., kedudukannya di kota Yongchang tidak kalah dengan ahli setengah langkah hingga Buding Rilem. Namun, mereka dimarahi beberapa saat yang lalu. Dan mereka menyebut St. E. Workshop Sampah. Menghadapi kelompok konfrontatif yang tidak mau menunjukkan rasa hormat padanya, alkemis dari bengkel St. E. berjalan kembali ke bengkel St. E. dengan wajah murung. Tes! Orang menyebalkan sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir kita bisa mendapatkan peralatan spiritual dan pil eliksir kita tanpa bengkel St. E. Anda? Seorang lelaki tua mendengus dingin. Dia memandang pria parubaya di sampingnya dan berkata, Ayo kembali sekarang dan minta keluarga kita menyiapkan materi untuk disempurnakan oleh Master. Kita juga harus kembali dan meminta keluarga kita untuk menyiapkan materi. Pergi! Penanggung jawab beberapa pasukan kembali ke keluarga dan sekte mereka dengan cepat. Mereka sangat bersemangat dan ingin membawa materi secepat mungkin. Mempertimbangkan harga yang menguntungkan yang dibebankan oleh tuannya, seluruh kota Yongchang mungkin akan banjir di sini jika pasukan lain mengetahuinya. Mereka harus mengirimkan materi mereka ke Master sebelum yang lain sehingga mereka bisa mendapatkan produk mereka secepat mungkin. He he, ketika kelompok dari sekte Tianwen melihat mereka pergi dengan tergesa-gesa, bibir mereka membentuk senyuman. Mereka menyeringai pada kelompok dari met Zen Liu dan berkomentar, sekelompok orang tolol. Saat mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka menaiki kereta kuda mereka dan kembali ke sekte mereka dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Beberapa pria parubaya dari met Zen Liu benar-benar terpana. Mereka melihat kelompok pasukan yang pergi dengan takjub saat ekspresi mereka berubah dengan cepat. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi? Toko kecil seperti ini mungkinkah-mungkinkah? Sekelompok pria parubaya dari met Zen Liu menatap toko di depan mata mereka dan ragu-ragu. Mengapa kita tidak masuk dan bertanya? Seorang pria parubaya ragu sejenak sebelum mengatakan ini kepada beberapa pria lainnya. Pergi, ayo masuk. Beberapa pria parubaya masuk ke toko kecil dengan banyak pertanyaan. F. Cek, bodo amat dengan bengkel Sene yang kotor itu. Dibandingkan dengan master ini, mereka terlalu banyak menagih. Mereka sampah. Namun, beberapa pria parubaya keluar dari toko dengan marah dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka masih merasa sedikit terkejut tetapi kemarahan menguasai mereka. Aku akhirnya mengerti mengapa pasukan itu mengatakan bengkel Sene adalah sampah. Dibandingkan dengan master ini, mereka benar-benar menagih berlebihan pada kita. Astaga, kami telah kehilangan. Kami telah kehilangan begitu banyak. Sekelompok pria parubaya menggigil karena marah. Mereka memang lebih dekat dengan Sene Workshop. Namun, kali ini mereka tidak mendapatkan harga preferensial untuk memurnikan peralatan spiritual atau pil elixir meskipun memiliki hubungan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka bahkan membayar lebih dari 40 ribu batu spiritual untuk menyuap dua master dari Sene Workshop. Ini memungkinkan perintah mereka untuk dipenuhi terlebih dahulu dan mendorong sekte Tianwen sampai ke belakang. Namun, mereka tidak pernah menyangka harga toko kecil ini begitu murah. Jika-jika kami meminta guru ini untuk memurnikan peralatan spiritual dan pil elixir kami, kami akan menghemat setidaknya beberapa ratus ribu batu spiritual. Bodoh amat. Kita berbicara tentang beberapa ratus ribu di sini. Wajah seorang pria parubaya berkerut karena marah. Mengapa kita tidak membawa materi kita dan membatalkan pesanan kita dari Sene Workshop? Batalkan pesanan kami dari Sene Workshop. Tapi kami telah memberi dua tuan 40 ribu batu spiritual. Terlebih lagi, jika kita melakukan ini, apakah itu? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua pengisap darah itu, kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka karena kami telah menawarkan hadiah kepada mereka dari waktu ke waktu. Selama kita memiliki batu spiritual, kita tidak perlu khawatir tidak menemukan master alkemis atau master pandai besi. Ya, kamu benar. Ayo pergi dan bawa materi kita. Bahkan jika kami tidak bisa mendapatkan kembali 40 ribu batu spiritual kami, kami masih bisa menyelamatkan 100 ribu batu spiritual. Kelompok dari MED, Zen Liu saling bertukar pandang dan segera berjalan menuju bengkel Sene. Beberapa pria parubaya tiba di halaman belakang bengkel Sene. Mereka melihat sekeliling dan melihat beberapa pasukan dan pelanggan mengumpulkan peralatan spiritual dan pil mujarab atau mengirimkan materi. Pada saat ini, alkemis itu sedang berbicara dengan lembut dengan karyawan itu dan Tuan Suan Huo. Tuan Suan Huo mengerutkan kening. Kita tidak perlu memperhatikan dia. Di seluruh kota Yongchang, tidak ada bengkel tempa atau toko penyulingan obat mujarab yang cocok dengan bengkel Sene kami. Tes, jika kekuatan itu tidak akan menyempurnakan item mereka di sini, minta mereka untuk tersesat. Bengkel Sene kami tidak kekurangan bisnis mereka. Tuan Suan Huo berkata kepada mereka dengan dominan. Dia melihat keseberang beberapa kekuatan di halaman dengan rasa superioritas. Ya Tuan, beberapa kekuatan itu benar-benar mengejar kematian mereka sendiri. Di masa mendatang, kami akan menolak semua permintaan mereka untuk memurnikan pil eliksir dan perlengkapan spiritual. Mengingat sikap dari penanggung jawab kekuatan itu, Sang Alkemis berkata dengan dingin. Tuan Suan Huo melambaikan tangannya, mengangkat kepalanya dengan bangga dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tuan Suan Huo, pada saat ini, sekelompok pria parubaya dari Gunung Zen Liu berteriak. Hah! Tuan Suan Huo berbalik, melihat kelompok itu dan menunjukkan senyum tipis. Gunung Zen Liu adalah sekte terhormat dan kelompok pria parubaya ini tahu bagaimana menjaga hubungan dengan mengirimkan hadiah. Hai teman-teman, kami telah menerima materi dari Gunung Zen Liu. Yakinlah, dalam setengah bulan, kami akan menyelesaikan permintaanmu. Tuan Suan Huo berkata kepada beberapa pria parubaya sambil tersenyum. Tuan Suan Huo, kami ingin meminta maaf kepada Anda, kata seorang pria parubaya dari Gunung Zen Liu dengan dingin saat melihat senyum di wajah Tuan Suan Huo. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dingin terhadap seorang master. Tuan Suan Huo, kami tiba-tiba berubah pikiran dan ingin mengambil kembali materi kami. Tuan Suan Huo, bisakah kalian mengembalikan biaya pengerjaan kami? Hah! Tuan Suan Huo terkejut mendengarnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksud met Zen Liu dengan ini? Gunung Zen Liu kami mengalami beberapa masalah dan harus mengambil kembali materinya. Harap kembalikan biaya pengerjaan 70 ribu batu spiritual. Adapun sisanya, kami tidak akan mengejarnya. Pria parubaya dari met. Zen Liu berbicara lagi. Tuan Suan Huo jelas tidak senang dengan apa yang dia dengar dari pria parubaya itu. Dia berkata, untuk mempercepat peralatan spiritual dan pil mujarab Anda, kami telah kehilangan banyak bisnis. Sekarang kalian mengatakan ingin pengembalian uang? Ini tidak terlalu tepat, kan? Tuan Suan Huo berpikir bahwa beberapa kekuatan sebelumnya telah meninggalkan kemarahan karena mereka harus menunggu terlalu lama. Tuan Suan Huo, kami memahami permintaan kami sedikit tidak masuk akal, tetapi saya harap Anda setuju. Sekelompok pria parubaya tidak ingin menyinggung bengkel Sene dan karenanya berbicara dengan nada berdamai. Kerugian kami harus dikompensasi. Kami dapat mengembalikan materi tersebut kepada Anda, tetapi Anda tidak akan mendapatkan kembali biaya pembuatannya. Tuan Suan Huo menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Mendengar jawaban guru Suan Huo, sekelompok pria parubaya dari gunung Zen Liu langsung berubah serius. Tuan, kami sudah melepaskan 40 ribu batu spiritual yang telah kami berikan kepada kalian. Pria parubaya dari Met. Zen Liu sedikit kesal. Tanpa toko tuan muda itu, mereka tidak akan berpikir bahwa mereka telah kehilangan banyak hal dengan meminta bengkel Sene menyempurnakan peralatan spiritual dan pil eliksir untuk mereka. Namun, itu sangat kontras antara dua bengkel dengan tuan muda di sekitarnya. Bengkel Sene membebankan biaya terlalu banyak. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tak satupun dari mereka yang mau menyerahkan pekerjaan mereka ke bengkel Sene lagi. Namun, bengkel tidak setuju untuk mengembalikan biaya pengerjaan ketika mereka meminta bahan dan biaya mereka dikembalikan. Ini membuat marah beberapa pria parubaya dari gunung Zen Liu. Teman-teman, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ini tidak benar. Batu spiritual yang telah Anda berikan kepada kami dengan syarat kami akan mempercepat pekerjaan Anda. Ini berfungsi sama dengan biaya pengerjaan. Sekarang setelah Anda berubah pikiran, wajar jika kami mengganti beberapa kerugian. Jika menurut Anda ini tidak sesuai, Anda dapat melanjutkan pekerjaan. Kami akan mengirimkan barang kepada Anda tepat waktu. Jika tidak, Tuan Xuan Huo berbicara dengan sangat kagum saat dia menyapu pandangan dinginnya ke beberapa dari mereka. Sebagai seorang master, master pandai besi nomor satu di bengkel terbesar kota Yongchang, dan salah satu bos dari Sene Workshop, dia berhak untuk menjadi sombong. Dia berhak mengabaikan gunung Zen Liu. Melihat Tuan Xuan Huo yang mendominasi dan sombong, pria parubaya darimet. Zen Liu meringis saat mereka menggelapkan wajah mereka, saling bertukar pandang. Lanjutkan pekerjaan kita di Sene Workshop. Tuan Xuan Huo, kami tidak sebodoh itu. Seorang pria parubaya berkomentar dengan dingin. Hah, bagaimana apanya? Jaga mulutmu, semuanya. Setelah mendengar nada geram dari pria parubaya itu, darah Tuan Xuan Huo mendidih pada saat bersamaan. Tidak ada yang bisa menantang temperamen master. Apa maksud kita, Guru Xuan Huo? Jika bengkel membutuhkan dua set bahan untuk sepotong peralatan spiritual, tiga set bahan untuk empat pil eliksir, tidak ada biaya batu spiritual lainnya. Apa pilihan kita? Mengapa, Guru Xuan Huo, bengkel Sene terlalu membebani kami, dan Anda bahkan tidak mengizinkan kami untuk beralih ke toko lain? Kata seorang pria parubaya dari MET. Zen Liu dengan mata dingin saat dia melihat Guru Xuan Huo yang marah. Hah, permisi. Apa katamu? Tuan Xuan Huo sedikit terpana dengan kata-katanya saat dia menyipitkan matanya. Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana bisa ada bengkel semurah itu? Mungkinkah-mungkinkah ada tempat yang terjangkau seperti itu? Dan itu disempurnakan oleh seorang master. Beberapa pasukan dan pelanggan di sekitar area terus memperhatikan di sini ketika mereka mendengar pertengkaran itu. Setelah mendengar pria parubaya itu, semua orang terkejut. Kami sudah mengklarifikasi. Bengkel Sene membebankan biaya terlalu banyak dibandingkan dengan bengkel master lainnya. Masuk akal bagi kita untuk memilih yang lebih murah. Karena itu, kami ingin Guru Xuan Huo mengembalikan materi kami dan mengembalikan biaya pengerjaan kami. Pria parubaya itu berkata tanpa ekspresi sekali lagi. Menyempurnakan peralatan hanya membutuhkan dua set bahan dan empat pil eliksir untuk tiga set bahan. Tidak ada biaya batu spiritual lainnya. Di mana Anda dapat menemukan penawaran yang begitu bagus. Ekspresi Tuan Xuan Huo perlahan berubah. Haha, itu yang sebenarnya. Seorang pria parubaya mengungkapkan senyum dingin. Dia meninggikan suaranya. Tuan Xuan Huo, kami ingin mengambil kembali biaya materi dan pengerjaan kami. Tolong kembalikan kepada kami. Kalau tidak, ini akan merusak persahabatan kita. Kalian, setelah melihat pria parubaya dari MET, Zen Liu berdiri kokoh di hadapannya. Xuan Huo menggelapkan ekspresinya saat dia menatap mereka dengan pancaran sinar di matanya. Pria parubaya dari MET. Zen Liu telah memutuskan untuk menghadapi Guru Xuan Huo. Kali ini, mereka tidak menyerah sama sekali. Bagus. Jika Anda mengambil kembali semua barang Anda kali ini, saya, Xuan Huo, tidak akan memperbaiki apapun untuk Anda bahkan jika Anda berlutut di depan bengkel Seine lain kali. Tuan Xuan Huo meringis dan berbicara dengan suara rendah. Haha, Tuan Xuan Huo, yakinlah bahwa MET, Zen Liu tidak akan pernah kembali ke bengkel Seine untuk barang apapun. Kami tidak akan melewati jalan kami di masa depan. Hahaha, selamat tinggal. Pria parubaya dari MET. Zen Liu tertawa terbahak-bahak saat mereka menuju keluar. Tindakan mereka semakin mempermalukan Guru Xuan Huo. Semua pasukan dan pelanggan memusatkan pandangan bingung mereka pada orang-orang dari Gunung Zen Liu. Mengapa mereka berani berselisih dengan Seine Workshop? Menyempurnakan peralatan hanya membutuhkan dua set bahan dan empat pil eliksir untuk tiga set bahan. Tidak ada biaya batu spiritual lainnya. Apakah ini benar? Cahaya berkilau di mata seorang tetua saat dia menatap sosok-sosok dari Gunung Zen Liu. Dengan sedikit ragu, dia segera mengejar mereka. Pasukan dan pelanggan lainnya buru-buru menyusul mereka. Jika apa yang dikatakan orang-orang dari Gunung Zen Liu itu benar, mereka bisa menyelamatkan ratusan ribu batu spiritual saat mereka memurnikan peralatan dan pil eliksir. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada harga serendah itu? Tidak banyak keuntungan sama sekali. Tuan Xuan Huo mengepalkan tinjunya dengan tidak percaya. Pada tingkat seperti itu, bengkel tidak mungkin menghasilkan banyak batu spiritual kecuali beberapa bahan. Ini sulit baginya untuk percaya dan dia tampak mengerikan dengan campuran ekspresi yang konstan. Para pekerja, pandai besi, dan alkemis di sekitarnya sangat terkejut karena perasaan buruk tiba-tiba menyelimuti mereka. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pelanggan dan pasukan yang baru saja pergi kembali ke bengkel dengan ekspresi terkejut. Tuan Xuan Huo, kami mengambil kembali materi kami. Maaf, kekuatan yang belum melakukan pembayaran diumumkan terus terang. Tuan Xuan Huo, saya minta maaf. Kita akan pergi ke tempat lain. Lihat, kami tidak merusak bisnis Anda. Bisakah Anda mengembalikan materi dan batu spiritual kami? Pasukan lain yang telah membayar bertanya kepada Guru Xuan Huo. Tuan Xuan Huo, satu persatu, pelanggan dan pasukan meminta agar batu spiritual dan material mereka dikembalikan, karena mereka tidak memerlukan layanan bengkel Seine. Melihat ini, Tuan Xuan Huo tertegun dan jantungnya berdegup kencang. Semua staff di Seine Workshop diliputi kegelapan. Langit sepertinya telah menimpa mereka. Tetapi mengapa ini terjadi? Apa alasannya? Di sebuah toko tidak jauh dari bengkel Seine, Wang Sian memandangi pasukan yang membawakannya peti berisi bahan. Matanya berkaca-kaca. Mendengar bahwa mereka datang dari Seine Workshop, bibir Wang Sian sedikit bergetar. Bengkel Seine, hari ini baru permulaan. Tidak akan lama sebelum kalian jatuh. Anda akan membayar harga yang luar biasa untuk apa yang kalian lakukan waktu itu. Dan para pemuda itu bersabarlah. Tunggu aku. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke peti material sementara dia dipenuhi dengan semangat juang. Tidak akan lama, tidak akan lama, segera, segera. Dunia ini tidak akan bisa menahannya. Pada saat itu, dia tidak akan takut melawan makhluk abadi dan dewa. Mengaum melalui Yong Chang. Semangat, semangat. Sebuah toko kecil di kota Yong Chang menjadi pusat perhatian. Ada seorang master alkemis dan master pandai besi di toko terkecil di pusat kota. Sang master hanya membutuhkan dua set bahan untuk memurnikan peralatan spiritual. Untuk memurnikan pil eliksir, dia akan memberimu empat pil untuk tiga set bahan. Selain itu, dia tidak akan menagi batu spiritual apapun. Berita tentang harga penyulingan yang sangat rendah telah menyebar ke seluruh kota Yong Chang dalam waktu tiga hari. Semua kekuatan dan pelanggan berada dalam hirup pikuk. Selama periode ini, ketika berbagai kekuatan mengubah sumber daya mereka menjadi kekuatan, mereka menyerbu toko. Tuan, ini adalah materi kami. Kami ingin meminta master untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Kami akan sangat berterima kasih. Pada saat ini, pasukan demi pasukan membawa kotak-kotak material ke dalam toko. Mereka mengajukan permintaan kepada Wang Sian sambil masih sedikit bingung dengan harganya. Biarkan saja di sana, kembalilah dalam setengah bulan untuk mengumpulkan. Wang Sian berkata dengan jelas kepada mereka. Setelah itu, dia pergi ke lantai dua untuk melanjutkan pemurnian pil eliksirnya. Meskipun tuannya bertindak sedikit acuh-ta'acuh, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, mereka menghormati dan menuju pintu keluar. Tuan ini benar-benar sangat mudah. Seru seorang lelaki tua kaget. Ya, rumor mengatakan bahwa master ini baru berusia 20 tahun. Apalagi, tidak ada orang kedua di toko kecil itu. Beberapa tebakan berani mengatakan bahwa master ini tidak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Akankah benar-benar ada orang yang sangat berbakat di dunia ini? Beberapa orang menghela nafas secara emosional ketika mereka kembali ke keluarga mereka. Bukan hanya toko kecil ini yang menjadi kegemaran. Pada saat yang sama, berita tentang master alkemis muda dan master pandai besi yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir telah menarik perhatian yang sama. Meski banyak orang tidak yakin, berita itu mulai beredar di dalam kota Yongchang. Seorang pemuda berusia 20 tahun lebih adalah seorang master alkemis dan master pandai besi. Ini pasti membuat banyak orang merasa bahwa dunia sedikit gila. Bersama dengan kumpulan material ini, aku akan dapat meningkatkan energi nagaku sebanyak 60 juta poin. Aku kekurangan sekitar 10 juta lagi sebelum levelku naik ke level 9. Mata Wang Sian berseri-seri saat dia melihat kotak-kotak bahan. Dia tersenyum tipis dan mulai memperbaiki dengan cepat. Sambil meningkatkan jumlah energi naga yang mengerikan, dia juga menempa berbagai macam peralatan spiritual. Berdasarkan perkiraan kasarnya, bahan-bahan di toko itu memungkinkan dia untuk menempa lebih dari 1400 keping peralatan spiritual. Di antaranya, akan ada 150 potong peralatan spiritual level 11. Ini adalah angka yang gila. Pada saat ini, di dalam Sain E Workshop tidak jauh dari sana, Master Xuan Huo, Master King Ming dan sekelompok alkemis dan pandai besi berkumpul di ruang istirahat. Suasana ruangan itu sangat berat. Dua tuan duduk di sana dengan hikmat tanpa bergerak sedikitpun. Menguasai. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka. Seorang karyawan menyeka keringat di dahinya dengan cemas. Tuan, orang-orang dari keluarga Zhou baru saja membawa materi mereka ke toko kecil itu. Kata karyawan itu dengan sangat hati-hati. Engah-engah. Tuan Xuan Huo menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya sangat suram. Tuan King Ming, yang berada di sampingnya, sama pahitnya. Dia memandang Master Xuan Huo dan bertanya, Lokakarya Sain E kami tidak memiliki bisnis tersisa. Mungkinkah-mungkinkah kita hanya akan duduk di sini. Tidak ada satupun mitra bisnis yang tersisa. Tidak satu pun. Untuk bengkel Sain E, ini terasa sedikit sulit dipercaya. Sebagai bengkel penyulingan peralatan dan penyulingan obat mujarab terbesar di kota Yongchang, mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Namun, mereka benar-benar tidak punya bisnis lagi. Itu semua karena toko kecil itu dan sudah dimulai tiga hari yang lalu. Sejak tiga hari lalu, bisnis mereka mengalami kejatuhan meteor. Dan sekarang, bengkel Sain E tidak memiliki bisnis tersisa. Siapa orang di belakang toko kecil itu? Bagaimana mungkin dia menetapkan harga serendah itu untuk memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual? Siapa dia? Suan Huo menggeram dan suaranya bergema di seluruh ruangan. Kami juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang kita tahu adalah bahwa dia adalah tuan yang sangat muda. Beberapa mengatakan bahwa dia baru berusia 20-an dan tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Karyawan itu tergagap saat menjawab. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang coba dilakukan oleh toko ini. Tuan King Ming berdiri dan berbicara dengan ekspresi muram. Selama periode di mana berbagai kekuatan besar ingin menyempurnakan pil eliksir dan peralatan spiritual, sebuah toko muncul entah dari mana. Tidak hanya sekarang mempertahankan harga pasar, tetapi juga membebankan harga yang sangat rendah untuk memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual. Ini merupakan pukulan besar bagi seluruh pasar dan bengkel Sain E. Awalnya, bengkel Sain E masih mempertimbangkan apakah mereka harus menaikkan harga. Sekarang, alangkah baiknya jika mereka memiliki bisnis. Tidak, kita tidak boleh pergi ke sana sendirian untuk sementara waktu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Tatapan kejam melintas di mata Tuan Suan Huo. Dia berkata, toko kecil itu bertentangan dengan semua bengkel tempat di dunia Yongchang. Mari hubungi semua toko lain dan pasukan di belakang mereka. Saya tidak percaya bahwa toko kecil itu berani melawan seluruh Yongchang. Saat itu, dengan kekuatan kita, kami akan membantai bocah itu. Master King Ming menyipitkan matanya saat mendengar Master Suan Huo. Dia menjawab, baiklah, kami akan menyelamatkan nyawanya selama beberapa hari lagi. Dia sekarang telah melanggar batas kepentingan semua toko obat mujarab dan toko senjata di kota Yongchang. Kecuali dia adalah seorang imortal. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Kata-kata dari kedua Tuan itu membuat semua alkemis dan pandai besi di ruangan itu merinding. Kota Yongchang sangat membatasi pembunuhan. Namun, pembatasan itu di depan terbuka. Jika Anda bisa membunuh seseorang dalam kegelapan tanpa membuat para penegak khawatir, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, wajah mereka berubah mengerikan segera setelah itu. Munculnya toko kecil itu telah memecahkan mangkuk nasi mereka. Seperti kata pepatah, memotong kekayaan berarti membunuh ayah. Dia harus mati. Pada saat ini, itu bukan hanya bengkel seini. Toko pil eliksir lain dan bengkel penempaan peralatan juga berpikir keras tentang tindakan balasan. Pada akhirnya, mereka menemukan solusi yang seragam. Untuk menghapus keberadaan toko kecil itu. Wang Sian tidak menyadari bahwa harga rendahnya untuk memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual telah sepenuhnya melanggar batas kepentingan beberapa orang di seluruh kota Yongchang. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan takut. Segera, dia akan naik level. Engah. Hari lain telah berlalu. Wang Sian menarik napas dalam-dalam dan menggosok matanya dengan lembut. Dia telah memurnikan pil mujarab selama empat hari empat malam berturut-turut dan telah mengubah semua obat spiritual yang dibawa oleh berbagai kekuatan menjadi pil mujarab. Nama Wang Sian, Rache 5 Elements Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 8. Energi naga 87.563.421 per 100 juta. Kekuatan superdominasi hewan laut, kemampuan untuk menguasai hewan laut yang lebih rendah dari level mu. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 Elemen, Seni Kultivasi Transformasi Naga Ilahi. Seni pemurnian api perbaiki semua peralatan dengan asal sumber api. Seni pemurnian air sempurnakan semua peralatan dengan sumber air asal. Teknik pertempuran klon air, pendahuluan, ujung pedang, pendahuluan, pergeseran instan, pendahuluan. Hanya 10 lebih juta lagi. Hanya 10 lebih juta lagi. Setelah meminum semua pil eliksir, Wang Sian melirik atributnya dan jelas bersemangat. Benar, mentor Yu meminta saya untuk kembali seminggu sekali. Aku harus kembali hari ini untuk melihatnya. Mari kita lihat apakah saya bisa masuk ke level 3 dan 4 dari penyimpanan kitab suci kali ini. Saya jauh lebih kuat sekarang daripada beberapa hari yang lalu. Wang Sian bergerak cepat dengan pedangnya menuju gunung Feng Yu. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, energi naga di Wang Sian telah meningkat menjadi lebih dari 80 juta poin. Ini adalah energi 3 hingga 4 kali lipat lebih banyak daripada yang dia miliki beberapa hari sebelumnya. Wang Sian tidak yakin seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya saat ini. Tapi dia yakin bahwa dia akan dengan mudah membunuh Kaisar Ki jika dia melawannya lagi sekarang. Setelah mencapai gunung Feng Yu, Wang Sian melihat sekelompok murid gunung Feng Yu sedang berkultivasi. Berbeda dengan 5 hari yang lalu, dia memperhatikan bahwa beberapa murid baru ada di antara kelompok itu. Mentor Yu sedang membimbing para murid ketika Wang Sian tiba. Perhatian semua orang dengan cepat beralih ke dia. Ada ekspresi bingung di wajah para murid baru saat mereka bertanya-tanya siapa pria ini. Wang Sian, kamu di sini. Mentor Yu senang melihatnya dan mendekatinya setelah berbicara dengan para murid. Mentor Yu. Wang Sian tersenyum dan mengakuinya. Ayo, ambil sumber daya budidayamu. Mentor Yu membawanya menuju salah satu gunung. Ini 100 batu spiritual dari gunung Feng Yu. Karena berada di peringkat 20 murid teratas, Anda mendapatkan 500 batu spiritual setiap bulan. Selain itu, ada beberapa pil mujarab untukmu juga. Mentor Yu mengambil tas biru dari salah satu kamar dan melemparkannya ke arah Wang Sian. Mentor Yu, saya ingin pergi ke level 3 dan 4 dari penyimpanan kitab suci. Kata Wang Sian padanya. Tingkat 3 dan 4, level 3 akan cukup baik bagi mereka yang berasal dari dan rilem atau buding rilem. Tapi seni dan teknik bertarung di level 4 bukanlah sesuatu yang bisa Anda atur. Apakah batu spiritual cukup untukmu? Mentor Yu berkata kepada Wang Sian. Ya, Wang Sian berkata dan mengangguk. Oke, ini dia. Berlatih keras. Mentor Yu melemparkan token lain ke Wang Sian. Akan ada sesi minum teh spiritual besok sore. Gunung Feng Yu diberikan 10 undangan. Sediakan diri Anda. Sesi minum teh spiritual. Apa itu? Wang Sian bertanya dengan sedikit takjub. Di Gunung Lingca kami memiliki lebih dari 10 pohon teh spiritual tingkat 7. Siapapun yang meminum teh yang dibuat dari daunnya akan sangat bermanfaat bagi keterampilan kultifasinya. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mentor Yu menjelaskan kepada Wang Sian. Lebih dari 10 pohon teh spiritual level 7. Wang Sian mendecakan lidahnya sedikit dan ragu-ragu sejenak. Baiklah, Mentor Yu. Saya akan segera kesana besok. Dia mengangguk. Oke, Mentor Yu tersenyum dan pergi. Wang Sian terbang ke tempat penyimpanan kitab suci tanpa ragu-ragu. Segera dia mencapai puncak gunung tempat penyimpanan dan melesat melewati jalan yang sudah dikenalnya di dalam. Om, setelah memasuki level 2, Wang Sian mengikuti jalan menuju level 3. Untuk memasuki level 3, dibutuhkan sejumlah besar batu spiritual, tepatnya 2000 untuk tinggal selama 12 jam. Wang Sian melihat slot di samping. Dia meraih cincin luar angkasa, mengambil batu spiritual darinya satu per satu dan menempatkannya ke dalam slot. Om, saat dia masuk ke level 3, Wang Sian mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan mencatat bahwa ukurannya jauh lebih kecil daripada level 2. Teknik pertempuran pencitraan batu giok ditempatkan dengan rapi di rak. Dibandingkan dengan level 2, hanya ada 5 batu seperti itu di level 3. Wang Sian langsung menuju ke depan. Sword Age Storm, teknik pertarungan kelas menengah yang ditingkatkan dari Sword Age. Untuk menguasai teknik pertempuran ini, seseorang harus terlebih dahulu menguasai teknik pertempuran ujung pedang. Penjara pedang, teknik pertempuran kelas menengah yang ditingkatkan dari penjara pedang. Untuk mengolah teknik pertempuran ini, pertama-tama seseorang harus menguasai teknik pertempuran ujung pedang. Sword Cloud C, teknik pertempuran kelas menengah yang ditingkatkan dari Sword Cloud. Untuk mengolah teknik pertempuran ini, pertama-tama seseorang harus menguasai teknik pertempuran Sword Cloud. SWAT ELPES, Teknik Pertempuran Kelas Menengah Yang Ditingkatkan Dari SWAT SHIELD Untuk mengolah teknik pertempuran ini, pertama-tama seseorang harus menguasai teknik pertempuran Pedang Perisai. HIDDEN WATER, Teknik Pertempuran Kelas Menengah Yang Ditingkatkan Dari Water Clone dan Hidden Mist Untuk mengolah teknik pertempuran ini, pertama-tama seseorang harus menguasai teknik pertempuran Water Clone dan Hidden Mist. Wang Sian mempelajari teknik pertempuran pencitraan Batu Giok dengan antusias dan mencoba menguasainya satu per satu. Dibandingkan dengan teknik pertempuran tingkat primer, teknik pertempuran kelas menengah jelas jauh lebih unggul dalam hal kekuatan dan taktik. Jika ada ahli dari dan rilem yang bisa menguasai teknik pertempuran kelas menengah, mereka praktis tak terkalahkan dalam barisan mereka. Peningkatan kekuatan ini bahkan lebih unggul dari yang bisa didapat dari peralatan spiritual apapun. Jika ada ahli buding rilem yang mampu menguasai dua teknik pertempuran ini, dia akan dianggap sebagai ahli yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Sian telah mengolah lima teknik pertempuran sebagai miliknya. Dia sekarang bisa melepaskan teknik pertempuran ini sesuka hati. Wajah Wang Sian berseri-seri saat dia melihat pintu masuk ke level 4. Teknik pertarungan level 4 adalah teknik pertarungan kelas tinggi yang hanya bisa digunakan oleh dewa. Menguasai teknik-teknik ini akan memungkinkan dewa untuk menghasilkan kekuatan super unik mereka sendiri. Wang Sian ingat pernah membaca catatan tentang teknik semacam itu dari sebuah buku. Dia menatap pintu masuk ke level 4 dan memikirkan apakah dia harus melangkah lebih jauh. 10.000 batu spiritual selama 12 jam. Oke, ayo pergi dan lihat apa yang ada di sana. Wang Sian mengambil keputusan dan menuju ke pintu masuk ke level 4. Dia dapat dengan mudah membeli 10.000 batu spiritual sekarang. Selama beberapa hari terakhir, beberapa pasukan membawakannya puluhan ribu batu spiritual bersama dengan bahan pemurnian hanya untuk masuk ke dalam buku bagusnya. Wang Sian menyimpan semua batu ini. Saat memasuki level 4 dan memasukkan 10.000 batu spiritual, Wang Sian mengikuti jalan ke atas. Ini level 4 ini hanya memiliki 3 ruangan. Wang Sian mengintip ke area level 4 dengan takjub. Berbeda dengan tingkat lainnya, tidak ada rak di tingkat 4, hanya ada 3 kamar terpisah dengan kata-kata terukir di pintu kamar. Gelombang kejut air terjun hebat. Kekuatan ledakan uap yang berbahaya. Bidang pedang. Wang Sian mengagumi ketiga ruangan tersebut sebelum memutuskan untuk memasuki ruangan grid waterfall water shockwave. Di dalam ruangan, hanya ada satu batu giok pencitraan teknik pertempuran di tengah ruangan tanpa buku referensi. Batu giok itu seukuran kepala manusia, sekitar 7 atau 8 kali lebih besar dari ukuran batu giok di level 2 dan 3. Wang Sian melihat ada bantal menghadap ke depan ruangan. Dia segera berjalan ke arah itu dan duduk. Om, tepat saat dia duduk, pemandangan mengejutkan terbentang di depan matanya. Seluruh area dihadapannya, dengan radius 10 km dan tinggi 5 km, dengan cepat terisi oleh medan air laut berbentuk oval. Di tengah lapangan air laut ada gambar buram seorang pria berdiri di dalamnya. Dia menggerakkan lengannya, dan air laut mulai menyembur keluar dari dalam seolah-olah air terjun setinggi puluhan ribu meter. Kekuatan air dengan cepat menyapu ke depan. Dalam sekejap, medan air laut tampak seperti apa yang akan disaksikan pada hari kiamat. Namun, pemandangan itu perlahan menghilang, digantikan oleh bayangan buram dari pria yang mulai menciptakan medan air laut yang mengerikan. Ding, kuasai teknik pertempuran kelas atas. Gelombang kejut air terjun hebat. Wang Sian merasa seperti terendam di bawah air untuk waktu yang sangat lama sebelum pingsan. Dia sadar kembali setelah mendengar suara bergema dari sistem. Saya melakukannya. Saya telah mempelajari teknik pertarungan tingkat tinggi yang hanya bisa dikuasai oleh yang abadi. Mata Wang Sian terbakar oleh gairah, dan dia ingat bagaimana gelombang kejut air terjun hebat dilepaskan di hadapannya. Bahkan dengan kemampuan saya yang kuat, saya hanya bisa menahan kekuatan gelombang kejut air terjun besar selama 3 menit. Konsumsi energi saya terlalu tinggi. Wang Sian mendecahkan lidahnya sedikit. Om, dalam hal ini, dia merasakan gaya tolak yang dipancarkan di dalam ruangan. Apa, 12 jam berlalu begitu saja. Berdiri di pintu masuk ke lantai 4, Wang Sian sedikit ragu. Ayo latih dua teknik pertarungan lainnya saat aku punya waktu. Itu sudah keesokan paginya dan dia masih harus menghadiri sesi minum teh spiritual di sore hari. Wang Sian tidak ingin melewatkan sesi minum teh spiritual. Wang Sian tidak memiliki banyak hobi lain. Dia bukan penggemar merokok atau minum alkohol. Yang dia suka hanyalah mencicipi dan menikmati teh yang enak. Dia tidak ingin melewatkan teh yang dibuat dari daun teh spiritual level 7. Dia tidak kembali ke gunung Feng Yu. Sebaliknya, dia terbang menuju kota Yong Chang secara langsung. Pada saat ini, masih ada setumpuk material yang menunggunya untuk disempurnakan. Memurnikan peralatan spiritual relatif lebih memakan waktu dibandingkan dengan memurnikan pil eliksir ke Wang Sian. Oleh karena itu, dia harus memperbaiki material yang menumpuk di tokonya sesegera mungkin. Ketika dia sampai di kota Yong Chang, Fajar baru saja menyingsing. Hah! Ketika Wang Sian tiba di tokonya, dia terkejut melihat seorang pemuda kekar berdiri di pintu masuk. Pria muda itu tingginya kira-kira 2 meter dan memiliki tubuh yang sangat kekar. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan tampak mengesankan. Di belakangnya, dia membawa pedang besar yang panjangnya kira-kira 2 meter. Apakah kamu disini untuk memurnikan pil eliksir atau peralatan spiritual? Wang Sian menatap pemuda itu, mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu toko. Kamu adalah tuan dari toko ini. Melihat Wang Sian membuka pintu, dia menanyakan ini dengan suara rendah dan serius. Suaranya biasa saja tetapi memiliki dominasi yang unik. Ya, siapkan bahan-bahanmu. Wang Sian berkata dengan jelas kepada pemuda itu. Saya disini karena saya ingin memodifikasi senjata saya ini. Pria muda itu melangkah ke toko dan berkomentar dengan wajah lurus. Ubah senjatamu. Siapkan bahan anda. Tinggalkan senjata yang ingin anda modifikasi dan tuliskan persyaratan anda untuk modifikasi. Wang Sian menjawab secara langsung. Saya ingin tinggal di belakang untuk menonton. Apalagi saya hanya punya satu set materi. Saya bisa membayar sisanya dengan batu spiritual. Pria muda itu mengerutkan kening dan menjawab Wang Sian. Datang lagi dalam setengah bulan. Aku tidak punya waktu sekarang. Alis Wang Sian berkerut saat mendengarnya sebelum menjawab dengan jelas. Kamu akan membantuku memodifikasi hari ini. Pria muda itu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Wang Sian. Hah. Wang Sian mengangkat alis dan menatap pemuda itu. Dia memiliki alis lebat, bibir tebal, perawakan kekar dan sikap alami yang mengesankan. Masuk ke antrian. Wang Sian berkata sambil berbalik dan menuju ke lantai dua. Wang Sian mengambil langkah pertama, ujung pedang yang sangat tajam melintas dan menghalangi jalannya. Pedang itu panjangnya hampir setengah meter dan memancarkan aura dingin. Wang Sian menyipitkan matanya, berbalik dan menatap pemuda itu. Apa, Anda ingin berkelahi sekarang? Modifikasi hari ini. Saya tidak akan membayar Anda satu batu spiritual pun lebih sedikit. Pria muda itu menatap Wang Sian dengan matanya yang dalam dan hitam saat dia berkata dengan dingin. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Melihat sikap yang ditunjukkan pemuda itu, ekspresi Wang Sian berubah serius. Dia menjentikan jarinya ke arah ujung pedang. Kaka, suara cermin retak bergema dan bilah sebelum Wang Sian runtuh seketika. Hah, kamu cukup kuat. Pemuda itu terkejut Wang Sian bisa menghancurkan ujung pedangnya dengan jentikan jarinya. Dia menyipitkan matanya untuk mengamati Wang Sian dan berkata, Aku akan memberimu kompensasi dengan batu spiritual yang cukup. Kamu harus membantuku memodifikasi pedangku sekarang juga. Apakah ini sikap yang harus kamu miliki ketika kamu meminta bantuanku? Wang Sian memandang pemuda itu dengan jijik dan berteriak, keluar. Pria muda itu angkuh dan sangat sombong. Dia meminta agar Wang Sian memodifikasi pedang spiritualnya, namun menunjukkan sikap yang mengerikan kepada Wang Sian. Wang Sian tidak kekurangan batu spiritual saat ini. Jika pemuda itu tidak sopan padanya, dia bisa mengabaikannya begitu saja. Berpikirlah sebelum berbicara, Anda akan memodifikasi seperti yang saya minta. Saya tidak akan menipu Anda di atas batu spiritual. Ketika pemuda itu mendengar Wang Sian, dia masih tanpa emosi. Seolah-olah dia tidak mampu menunjukkan emosi. Perlahan-lahan, dia mengangkat lengannya dan menghunus pedang besar itu. Pedang besar itu tidak memiliki ujung yang tajam dan terlihat sangat berat. Itu sepenuhnya hitam dan sepertinya mampu menyerap sinar matahari. Di atasnya, aliran air hitam mengalir. Ini. Wang Sian menatap pedang itu dan terkejut. Peralatan spiritual level 12. Apalagi air yang mengalir di permukaan bukanlah air biasa. Enyahlah. Wang Sian mengalihkan pandangannya, berbalik dan menuju tangga sekali lagi. Weng-weng. Pada saat ini, lengan pemuda itu bergetar dan ujung pedang berwarna hitam melesat keluar dari pedang besar itu menuju tangga yang dituju Wang Sian. Kamu pasti ingin mati. Saya meminta Anda untuk keluar dan Anda akan keluar sekarang. Kekejaman berseri-seri di mata Wang Sian. Memindahkan pedang panjang di tangannya, pedang besar berbentuk gunung muncul di bawah bila energi hitam. Bam! Ledakan yang mengerikan bergema dan energi yang sangat besar diserap oleh pedang berbentuk gunung itu. Pedang Alpen. Dan kamu sangat ahli dalam hal itu. Mata pemuda itu berbinar. Melambaikan pedang besar di lengannya, tembakan SWAT Edge menebas ke arah Wang Sian seperti badai yang kuat. Badai ujung pedang. Melihat pemuda itu menyerang, Wang Sian bergerak. Pedang berbentuk gunung melayang di sekelilingnya saat dia mulai mengayunkan pantom SWAT. Badai ujung pedang. Badai ujung pedang yang sama. Namun, pedang tepi badai Wang Sian dengan sempurna membelokkan badai pedang tepi pemuda itu saat mereka melanjutkan jalur serangan mereka ke arah pemuda itu. Besar. Betapa hebatnya penggunaan SWAT Edge Storm. Pria muda itu terbakar dengan gairah. Dia menempatkan pedang hitam besar tanpa tepi di tubuhnya dan orang bisa melihat energi air hitam mengalir dengan cepat di atasnya. Pedang Alpen. Pegunungan Alpen pedang yang sama. Tes. Wang Sian mendengus. Dia mengayunkan pedangnya dalam aksi silang saat energi berbentuk pedang menghantam pemuda itu. Berpikir untuk menghancurkan pertahananku. Sebuah angan-angan. Pria muda itu berteriak dan pedang besar di tangannya mulai berputar. Bam. 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 Sword Edge Storm pemuda dan Sword Edge Storm milik Wang Sian mengenai lawan mereka pada saat yang sama tetapi dihentikan oleh Sword Alpes mereka. Penjara pedang. Namun, energi pedang yang diluncurkan oleh Wang Sian langsung menjebak pemuda itu. Pemuda kekar mengangkat kepalanya dan jelas terkejut. Tiga teknik pertarungan kelas menengah. Saya tidak menyangka Anda telah menguasai tiga teknik pertempuran kelas menengah. Namun keyakinan dengan cepat kembali ke pemuda itu, terlihat dari ekspresinya. Namun, penjara pedangmu tidak akan bisa menjebakku. Saat dia berbicara, pedang besar di depannya bersinar terang. Sinar hitam secara bertahap mendorong penjara pedang. Keluar saja. Wang Sian melambaikan tangannya dan menunjukkan seringai dingin. Saat dia berbicara, penjara pedang membesar dan berubah menjadi wilayah air berukuran tiga kali tiga meter. Wilayah air menyelimuti pemuda itu. Wang Sian melambaikan tangannya. Ledakan. Seluruh wilayah perairan tampaknya telah mengalami serangan bencana. Kolom air yang intens dan ganas bersatu dan menabrak pemuda itu. Apa? Pada saat ini, wajah pemuda tanpa emosi itu akhirnya mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Tubuhnya terbang keluar dari pintu keluar di bawah pengaruh energi air yang kuat. Bam! Pria muda itu menancapkan pedang besarnya ke tanah dan benar-benar terkejut. Of! Sangat kuat ini bagaimana mungkin? Pria muda itu tampak aneh sambil menatap kosong ke toko. Bagaimana ini mungkin? Pria muda itu bergumam dengan suara rendah saat tubuhnya bergetar. Matanya melonjak dengan semangat juang panik. Namun kemudian, semangat juang di matanya perlahan menghilang. Dia melihat pedang besar di tangannya dan menuju ke toko sekali lagi. Beraninya kau masuk lagi. Wang Sian baru saja tiba di lantai atas ketika dia merasakan pemuda itu masuk lagi. Dia mengangkat alisnya. Jika kamu berani masuk lagi, kamu bisa melupakan tentang keluar hidup-hidup. Suara dingin datang dari atas sementara pemuda itu memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Tuan, sempurnakan senjataku. Pria muda itu menarik nafas dalam-dalam saat cincin luar angkasa di tangannya memancarkan pancaran cahaya. Bang, bang, bang. Satu persatu, batu spiritual terbang ke kamar di lantai atas. Jumlah batu spiritual sangat besar. Dalam beberapa detik, ratusan ribu batu spiritual memasuki ruangan. Wang Sian membeku sesaat-saat dia melihat batu spiritual di kamarnya dengan kaget. Ratusan ribu batu spiritual adalah angka yang signifikan. Kamu ingin memodifikasi peralatan spiritualmu. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke batu spiritual saat dia muncul di tangga, menghadap pemuda itu. Ya, pria muda itu menjulurkan lehernya, melihat ke atas dan menatap Wang Sian. Minta maaf sekarang, dan aku akan melakukannya untukmu. Wang Sian mengernyitkan bibirnya saat dia berbicara dengan pemuda itu, monoton. Cahaya berkedip di mata pemuda itu saat dia mengerutkan alisnya. Aku ceroboh barusan. Saya ingin master memodifikasi peralatan spiritual saya, tolong. Ini harus menjadi sikap. Apa yang baru saja kamu lakukan? Karena batu spiritual, ayo. Wang Sian mencemoh pemuda itu. Sudut bibir pemuda itu berkedut saat dia menggenggam pedang besarnya lebih erat dari sebelumnya. Dengan sedikit ragu, dia naik. Seorang ahli buding rilem muda. Anda setara dengan Piao Ling Sui. Saya kira Anda harus menjadi salah satu talenta tertinggi dari sekte abadi dahong. Namun, seseorang harus tetap belajar bersikap sopan di tempatku. Wang Sian melemparkan pandangan tanpa emosi pada pemuda itu saat dia menyimpan seratus ribu batu spiritual di cincin luar angkasanya. Pria muda itu muncul sementara Wang Sian tetap diam. Melihatnya terdiam, tangan pemuda yang memegang pedang besar itu mengencang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, dan pemuda sombong itu merasa tidak nyaman karenanya. Tapi dia tidak bisa menang melawan Wang Sian, dan dia membutuhkan bantuannya. Tuan, saya ingin memodifikasi pedang ini. Pria muda itu mengambil inisiatif dan berbicara dengan Wang Sian. Saya tidak bisa memodifikasi peralatan spiritual level 12. Wang Sian melirik pedang besar berwarna hitam itu dan berbicara terus terang. Anda tidak perlu memodifikasinya terlalu banyak. Saya hanya perlu sesuatu untuk disematkan di dalamnya. Saat pemuda itu berbicara, dia meletakkan salah satu tasnya dan membukanya di hadapannya. Aku hanya perlu menyematkan ini di pedang. Sebagai master yang menarik, ini seharusnya mudah. Pria muda itu mengeluarkan potongan-potongan benda seperti sisik. Ini, Wang Sian menyipitkan matanya saat dia menatap logam yang tampak seperti sisik. Bahan seukuran telapak tangan dengan ujung yang tajam. Batu skala ular level 12. Ada ratusan logam level 12 semacam itu. Batu skala ular, bisakah kamu menyematkan ini pada pedang besar itu? Pria muda itu memandang Wang Sian dan bertanya padanya dengan tatapan ikan mati. Wang Sian berjalan mendekat dan mengeluarkan salah satu batu skala ular. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil pedang besar di tangan pemuda itu. Menyematkan batu skala ular pada pedang besar tanpa tepi ini akan secara instan meningkatkan kekuatan pedang ini. Selain itu, mengedarkan batu dengan energi bisa membentuk ular. Ini adalah fitur dari batu skala ular. Satu tebasan akan mengeluarkan ratusan ular, mencabik-cabik musuh. Memikirkannya saja akan membuat orang gemetar di sepatu botnya. Wang Sian mengambil batu skala ular dan pedang besar sambil mengunci alisnya. Mengingat levelnya dalam Art of Water Refining, dia tidak dapat memreel lagi. Untuk menyematkannya pada pedang, hanya ada satu metode. Wang Sian melihat ke arah peti di samping dan mengeluarkan sejenis logam darinya. Siun Metal tingkat 12 Siun Metal adalah logam unik yang memiliki kemampuan hisap. Ini adalah salah satu bahan yang dikirim oleh pasukan untuk menyempurnakan beberapa peralatan yang mirip dengan rantai. Wang Sian melihat siun metal, lalu pedang besar dan batu skala ular. Batu spiritualmu tidak cukup. Wang Sian menatap pemuda itu dan berbicara terus terang. Logam siun dapat digunakan untuk memalsukan senjata level 12 setelah Wang Sian meningkatkan ke level 9. Peralatan spiritual level 12 berharga setidaknya 150 ribu batu spiritual per buah. 100 ribu batu spiritual yang dibayar pemuda itu memang tidak cukup. Tidak cukup, kata-kata Wang Sian mengejutkan pemuda itu saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Sian menatapnya dan berkata, Saya perlu menghonsumsi level 12 siun metal. Bantu aku memodifikasinya terlebih dahulu, dan aku tidak akan mengurangi batu spiritual apapun untukmu. Pria muda itu mengunci alisnya saat berbicara dengan Wang Sian. Besar, Wang Sian mengangguk sambil mengayunkan lengannya dan memulai pekerjaannya. Level 12 siun metal, untuk beberapa alasan, bisa meleleh dengan cepat. Dengan ayunan, tetes logam siun mendarat di pedang besar. Selanjutnya, dia menanamkan batu skala ular di atasnya. Mempertimbangkan konduktivitas energi, batu-batu itu tidak tertanam dalam urutan acak apapun. Wang Sian harus mempertimbangkan semua aspek untuk membuatnya berhasil. Lebih dari ratusan batu skala ular agak merepotkan, dan ini sangat memperlambat kecepatan penyematan. Fiuh! Setelah 4 jam, Wang Sian akhirnya menyematkan semua batu skala ular di pedang besar itu. Saat ini, pedang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Seluruh pedang besar dan lebar sudah ditutupi oleh batu skala ular dengan mereka menonjol dari bilahnya. Pedang hitam besar itu telah berubah menjadi pedang monster yang mengerikan. Wang Sian memegang gagangnya dan mengedarkan energi airnya. Mengaum! Suara gemuruh samar terdengar darinya saat ular laut yang dibentuk oleh energi air mulai tumbuh dari batu skala ular. Seluruh pedang telah berubah menjadi monster yang menakutkan dalam sekejap. Pedang hebat! Mata Wang Sian berbinar sementara mata pemuda itu membara karena tubuhnya bergetar. Berikan padaku! Pria muda itu mengulurkan tangan untuk mengambil pedang besar itu. Batu spiritual! Kata Wang Sian tanpa emosi karena dia tidak menyerahkannya secara langsung. Aku akan mengirim mereka besok. Pria muda itu tanpa ekspresi saat dia menatap pedang besar itu. Oh! Apakah begitu? Wang Sian mengangkat alis dan menyimpan pedang besar itu di cincin luar angkasanya. Kirim 150 ribu batu spiritual yang tersisa besok, dan aku akan mengembalikan pedang itu padamu. Saya akan menerima jumlah yang setara dari logam siun yang saya konsumsi sekarang juga. Hur! 150 ribu batu spiritual! Pria muda itu menggelapkan ekspresinya segera setelah dia mendengar Wang Sian. Dia menatap tajam ke arah Wang Sian. Ia, 100 ribu untuk biaya pengerjaan, 150 ribu untuk siun metal. Beri aku siun metal, dan aku bisa mengimbangi 150 ribu batu spiritual. Wang Sian menatapnya dan berbicara sambil tersenyum. Pria muda itu terkejut ketika wajahnya menjadi hitam. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. 100 ribu batu spiritual mahal untuk pembuatannya, tapi bagaimanapun juga, itu adalah peralatan spiritual level 12. Ini adalah harga pasar utama. Selain itu, tidak ada salahnya menyediakan material level 12 yang dikonsumsi dalam proses tersebut. Beri aku pedangnya terlebih dahulu, dan aku pasti akan memberimu batu spiritual atau bahan apapun. Kata pemuda itu dengan wajah cemberut. Bahkan tidak memikirkannya. Saya akan mengembalikan pedang Anda setiap kali Anda memiliki batu atau bahan spiritual. Kalau tidak, aku akan menyimpan pedangmu di sini. Wang Sian berkata kepadanya dengan jelas. Pria muda itu terkejut. Dia mengerutkan kening saat matanya tertuju pada Wang Sian saat dia merasa sedikit kalah. Yao Ling Sui merekomendasikanmu kepadaku. Saya tidak akan memberi Anda kompensasi yang rendah terlepas dari apakah itu batu atau material spiritual. Setelah beberapa detik hening, pemuda itu menatap Wang Sian dan berbicara. Yao Ling Sui, bibir Wang Sian melengkung menjadi senyuman dan dia berkata, Kalau begitu, tahukah kamu bahwa aku juga tidak menyerahkan senjatanya kepada Yao Ling Sui ketika dia tidak memiliki batu spiritual yang cukup bersamanya. Rahang pemuda itu turun dan wajahnya yang tanpa emosi tampak sedikit terganggu. Secara keseluruhan, dia terlihat agak aneh. Sore ini, saya akan membawa batu spiritual sore ini. Pemuda itu berkata dengan ekspresi berat. Saya tidak bebas di sore hari. Aku akan keluar sebentar lagi. Kembalilah besok. Wang Sian menjawab dengan jelas kepada pemuda itu. Dia melihat waktu dan menyadari itu hampir tengah hari. Saya tutup untuk hari ini. Aku akan keluar. Wang Sian berjalan menuju tangga saat dia berbicara. Pemuda itu menarik wajah panjang sambil mengikuti Wang Sian, melihatnya mengunci toko. Matanya terbakar dengan semangat dan keinginan bertarung saat dia melihat sosok itu menghilang di hadapannya. Namun, kerutan muncul di wajahnya secara bertahap. Wang Sian, kita pergi sekarang. Segera setelah tiba di gunung Feng Yu dan beristirahat sejenak di kamarnya yang sederhana, Wang Sian mendengar suara memanggilnya dari luar ruangan. Baiklah, aku datang. Wang Sian membuka matanya, bangkit dari tempat tidurnya sambil tersenyum dan keluar. Di luar ruangan, Yu Ling Er, Huayu dan beberapa murid lainnya sedang menunggunya. Kakak laki-laki Wang Sian. Beberapa murid menyambutnya dengan hangat sambil tersenyum. Wang Sian menganggupkan kepalanya dengan jelas dan berkata, Ayo pergi. Mem, mentor Yu juga akan ikut dengan kita. Kami harus berterima kasih kepada senior brother Wang Sian karena memungkinkan kami untuk berpartisipasi dalam sesi minum tes spiritual hari ini. Hanya 10 kursi gunung teratas yang memenuhi syarat untuk bergabung. Beberapa murid memandang Wang Sian dan berbicara. Ayo pergi. Mentor Yu tiba dan memimpin rombongan untuk terbang menuju tempat sesi tes spiritual diadakan dengan pedang mereka. Gunung Lingca terletak di belakang Sekte Abadi Dahong. Ada selusin pohon tes spiritual berwarna hijau giyok yang tumbuh di atas air terjun. Di dalam sungai yang terhubung dengan air terjun, terdapat berbagai teko penyajian teh yang terbuat dari kayu. Setiap pot penyajian teh dibuat dengan sangat indah. Ada 5 kursi yang ditempatkan di sekitar setiap pot penyajian teh. Ada kira-kira 50 hingga 60 teko penyajian teh di seluruh sungai. Pada saat ini, banyak murid telah tiba. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam sesi teh spiritual semuanya adalah murid elit dari berbagai sekte pegunungan. Selain murid muda, berbagai mentor dan personel manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Abadi Dahong juga hadir. Teh spiritual terbuat dari daun pohon spiritual level 7. Efeknya sangat besar bahkan jika Anda hanya minum teh. Ingatlah untuk berkultivasi dengan rajin dan menyerap esensinya. Mentor Yu mengingatkan para murid di sekitarnya. Setelah menemukan tempat yang bagus, mereka duduk. Ya, mentor Yu. Kelompok murid menganggupkan kepala. Kemudian, kelompok 10 orang dari Met. Feng Yu duduk di sekitar 2 pot teh. Air di bawah mereka kira-kira sedalam 2 meter. Orang bahkan bisa melihat ikan berenang di air jernih. Minum teh di tempat ini tentu sangat menyenangkan. Di sekitar teko penyajian teh ada potongan-potongan teh dan daun teh lainnya yang telah disiapkan sebelumnya. Wang Xian mengendus dalam-dalam dan aroma teh menyerang lubang hidungnya. Dia menuangkan air panas ke atas daun teh dan mulai menikmati tehnya perlahan. Adapun murid-murid gunung Feng Yu lainnya, mereka melemparkan semua daun ke dalam panci dan melahap teh mereka dengan mulut penuh. Tujuan mereka berbeda dari Wang Xian karena mereka mengejar energi yang melingkupinya. Adapun Wang Xian, dia hanya mencoba menikmati teh. Ini memang terbuat dari daun pohon spiritual level 7. Ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh daun teh di sekitar. Meminumnya bahkan bisa meningkatkan energi nagaku. Wang Xian menyesap sedikit dan mengungkapkan senyum tipis. Mentor Yu juga diam-diam menikmati tehnya. Namun, Mentor Yu segera berdiri dan berjalan ke depan. Kicau-kicau, teriakan angsa bisa terdengar dari langit. Orang-orang di sekitarnya berbicara dengan lembut, membuat tempat itu terasa sedikit keluar dari dunia ini. Semakin banyak orang yang datang, lingkungan menjadi sedikit lebih berisik. Papa, teh spiritual adalah untuk dinikmati dan bukan untuk ditelan. He he, selain Raja Naga itu, yang lainnya di gunung Feng Yu semuanya adalah tumpukan sampah. Pada saat ini, ejekan bergema dari samping. Ketika murid-murid dari gunung Feng Yu mendengar mereka, mereka tersentak membuka mata dan menatap sekelompok orang di depan mereka. Kelompok itu memiliki sekitar 20 orang. Mereka menatap orang-orang dari Mentor Feng Yu dengan jijik. Kesombongan tertulis di wajah mereka saat mereka menatap murid-murid Mentor Feng Yu dengan rasa superioritas. Ketika murid-murid dari gunung Feng Yu melihat kata-kata yang tersulam di pakaian mereka, mereka sangat marah tetapi menahan ketidaksenangan mereka. He he, kelompok itu mendengus dan menuju ke samping sebelum duduk. Orang-orang dari Mentor Leng itu benar-benar mencemoh. Mereka terlalu sombong. Beberapa murid dari Mentor Feng Yu menggerutu dengan marah. Gunung panjang, Wang Xian memutar kepalanya dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat keseberang. Dia menyadari kelompok itu menatapnya dengan kasar. Dia gadis dengan mata berbentuk almon. Setelah itu, para murid dari Ment, Leng, yang berada di sebelah gadis itu, mulai berbicara dengan lembut. Wang Xian melihat ke belakang mereka dan memang melihat mentor mereka, Leng Yan, berjalan menuju depan. Kakak senior Hong Tianda ada di sini. Siapa sangka kakak senior Hong Tianda akan datang ke sesi minum teh spiritual ini? Pada saat ini, seruan pecah dari berbagai tempat. Murid yang tak terhitung jumlahnya pada sesi minum teh spiritual melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Pria muda itu kira-kira berusia 40 tahun. Dia memiliki perawakan yang sangat kekar dan mengenakan wajah lurus. Seolah-olah semua orang di sini berhutang uang padanya. Tubuhnya yang kuat dan wajahnya yang tanpa emosi juga menanamkan rasa takut pada orang lain. Pedang-pedang Tianyi, Hong Tianda. Dia adalah kebanggaan semua murid di Sekte Abadi Dahong. Dengan pedangnya yang besar, dia bisa mengalahkan banyak orang sendirian. Wang Xian mendengar seorang murid berdiri di samping berseru. Dia idola saya. Itulah yang seharusnya menjadi murid terkuat dari Sekte Abadi Dahong. Beberapa waktu yang lalu, kakak senior Agung Zheng Tianda bertarung dengan murid terkuat dari Sekte Abadi Yong Chang. Pada akhirnya, dia kalah karena senjatanya. Jika dia memiliki senjata yang setara dengan murid terkuat dari Sekte Abadi Yong Chang, hasilnya tidak akan pasti. Hanya senior sister Piao Ling Sui dan senior brother Ao Suen yang bisa dibandingkan dengan great senior brother. Bahkan kakak senior Sufa sedikit lebih rendah darinya. Wang Xian mendengar beberapa murid lainnya berkomentar. Itu dia. Wang Xian menatap pemuda kekar itu. Bukankah dia bocah yang kutemui tadi pagi? Melihat wajahnya, Wang Xian terkekeh. Dia menarik wajah panjang dan gelap meskipun dia masih berhutang 150 ribu batu spiritual kepada Wang Xian. Wang Xian menganggap ini sedikit lucu. Jadi itu sebabnya dia mengenal Piao Ling Sui. Jadi dia adalah Hong Tianda yang sudah sering kudengar. Dan dia adalah murid terkuat dari Sekte Abadi Dahong. Mata Wang Xian tertuju padanya. Saat bertarung dengannya beberapa waktu lalu, dia menemukan pemuda ini agak kuat. Dia bahkan jauh lebih kuat dari Kaisarki dari Diabolisme dan Ni Wushuang dari Sekte Suci Dong Hua. Namun, jika dibandingkan dengan Wang Xian saat ini, murid terkuat dari Sekte Abadi Dahong bahkan tidak akan menyinggung minat Wang Xian dalam pertempuran. Piao Ling Sui dan murid-murid cantik dari Gunung Sui juga ada di sini. Kakak senior Piao Ling Sui benar-benar cantik mempesona. Murid terkuat dan terkuat kedua dari Sekte Abadi Dahong ada di sini. Bahkan kakak senior peringkat keempat Sufa ada di sini. Kami baru saja merindukan kakak laki-laki Ao Sui sekarang. 590.